Pemirsa, menu santap siang kali ini bisa menjadi referensi Anda dan juga keluarga. Ada sajian nasi kari otentik Jepang dengan porsi yang super besar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Focus. Saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Ini dia nih, wujud si monster kari. Lihat deh, ukurannya itu loh, besar, layaknya monster. Nasi dengan siraman kuah kari kental khas Jepang ini disajikan di piring berdiameter 35 cm atau 40 cm. Bahkan beratnya mencapai 1,5 kg. Pantes aja ya, direkomendasikan untuk disantap lebih dari satu orang. Nah, yang tak kalah uniknya lagi, kuah karinya dibuat menggunakan 14 jenis sayuran dan berbagai rempah-rempah Indonesia. Kari kita dibikin dari scratch, dari awal, dengan 14 macam rempah. Dan tipe kita adalah tipe yang sedikit manis, dan paduan dengan rempah-rempahnya sangat menyatu ya. Jadi, ada manis, ada spicy, bukan spicy pedas, tapi spices rempah Indonesia juga banyak. Menu andalan di sini ada monster kari kombo. Nasi dengan kombinasi berbagai lauk, seperti katsu ayam, tempura udang, daging sapi, dan ikan dori. Tak ketinggalan, kuah karinya. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, pemirsa ini tipe karinya ini rasanya manis, dan rempah-rempahnya berasa banget karena menggunakan 14 rempah-rempah. Terus, tadi saya pesannya ini yang level 3. Jadi, manis, pedas, enak banget. Kalau yang tadi terlalu besar, ada juga kok menu yang bisa dinikmati untuk satu atau dua orang. Yaitu, perpaduan nasi kari dengan tambahan steak daging sapi. Hmm, rasanya tak kalah nikmat. Seporsi nasi kari, harganya mulai dari 100 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah ini, bisa Anda temui di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta. Sekarang, waktunya cobain cambilan penutup yuk. Karinya enak banget, pemirsa. Porsinya melimpa rasa pedasnya mantep banget. Ditutup pakai dessert. Ini saya pesannya ada mango honey toast, perpaduan buah mangga, toast, dan juga es krim vanila. Rasanya enak, seger banget. Anda harus cobain juga sih ya. Dari Jakarta, Tabitha Putri dan Amat Susanto, melaporkan.